Gubernur Riau mengatakan lahan Riau seluas 54 persen merupakan lahan gambut, sehingga pemerintah harus tetap waspada terutama pada musim kemarau ini, karena masalah asap ini sangat mengganggu kinerja pemerintah. Pihaknya meminta badan dan instansi yang mengurus masalah ini untuk terus melakukan antisipasi. Apalagi pada tahun 2016 lalu, Riau berhasil bebas dari asap, sehingga diharapkan dapat berlanjut di tahun 2017 ini. Kabut asap harus menjadi musuh bersama yang ditanggulangi sejak dini. Siapkan segala sesuatunya, dan yang tergabung, semua yang tergabung di dalam POSCO, Satgas, Garula, ini harus bersiap-siap, karena bagaimanapun apresiasi masyarakat terhadap hasil 2016 terhadap kebakaran lahan hutan adalah apresiasi yang tinggi. Dan kita juga tidak mau kehilangan momen ini untuk 2017. Makanya kita harus bersama-sama untuk bekerja lagi untuk melakukan pencegahan terhadap Garhut Lang. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyatakan bahwa akhir April, Riau memasuki musim kemarau. Fresti Bosala Yonda dan Randi Saputra melaporkan.